Desir Bola api merah tiba di samping Siaping dalam sekejap, dan Siaping bisa merasakan kegembiraan di garis keturunannya, seolah-olah bersorak dan melompat ke girangan. Bakar, bakar dia sampai mati, bakar bidat ini sampai mati. Sekelompok Raja Draconian berteriak dengan penuh semangat. Mereka ingin melihat adegan Siaping dibakar sampai mati oleh kemarahan Dewa Naga. Dia akan bermandikan api, dan setiap sel di tubuhnya akan dibakar. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, tidak peduli bagaimana dia berguling-guling di tanah, dia tidak dapat memadamkan apinya. Dia akan dibakar hidup-hidup dan diubah menjadi abu. Sudah berakhir, dia sudah mati. Seorang jenius tak tertandingi dari ras manusia, calon ahli tingkat kaisar, telah mati begitu saja. Saya, Bai Li Hu, adalah orang berdosa. Bai Li Hu menengadah ke langit dan melolong sedih dan marah. Para jenderal lain dari klan Bai Li juga menyesali dan merasa sangat sedih. Kehilangan ahli tingkat kaisar di masa depan bahkan lebih menyakitkan daripada kehilangan kota manusia. Ini adalah kerugian yang tidak dapat ditanggung oleh ras manusia. Kekuatan Ketika bola api merah tiba di samping Siaping, dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia mengambil bola api itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya, menelannya dalam satu tegukan. Dia bahkan menyeruputnya beberapa kali, seolah itu adalah es krim yang enak. Hmm. Bai Li Hu dan yang lainnya masih melolong sedih, tetapi ketika mereka melihat tindakan Siaping, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengedipkan mata dan menggosok mata, seolah-olah mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Karena di mata mereka, Siaping tidak hanya tidak terbakar sampai mati oleh naga api, tetapi dia juga meraihnya dengan satu tangan dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya. Mereka sama sekali tidak dapat memahami situasi ini. Pikiran mereka berada dalam keadaan arus pendek dan kosong. Ya Tuhan, Apa yang terjadi? Mengapa naga api tidak membakar bajingan ini sampai mati, dan dia benar-benar memakannya? Bajingan ini memakan naga api kita. Salah satu Raja Draconian berada di ambang kehancuran dan berteriak tak percaya. Bukan hanya Raja Draconian ini, tapi Raja Draconian lainnya juga berada dalam kondisi yang sama. Mereka semua tercengang. Sejujurnya, ras draconian telah ada di benua dewa naga selama puluhan ribu tahun, dan telah bertarung melawan ras yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan naga api sungguh maha kuasa, dan bisa mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Namun, mereka belum pernah melihat orang memakan naga api mereka seperti es krim. Itu terlalu berlebihan, sejak kapan naga api menjadi makanan lezat bagi orang lain. Apakah kamu bercanda? Itu api naga? Api yang bisa membakar segalanya. Bagaimana bisa dimakan hidup-hidup oleh orang ini? Kelompok Raja Dragonoid menjadi gila. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaan mereka saat ini. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka telah melihat hantu. memakan api naga sebagai makanan, apakah dia masih manusia? Itu pasti ilusi. Ini pasti ilusi. Apakah orang itu mengaktifkan semacam teknik rahasia mental sebelum dia meninggal, menyebabkan kita tidak bisa melepaskan diri dari ilusi itu? Seorang Raja Draconian berteriak, merasa bahwa dia mungkin telah jatuh ke dalam ilusi musuh, itulah sebabnya dia bisa melihat pemandangan yang bertentangan dengan akal sehat. Itu terlalu tidak masuk akal. Barat tidak tahu harus berkata apa. Dia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Betapa nyamannya. Pada saat ini, siaping menelan naga api seukuran kepalan tangan. Dia segera merasakan api mengalir ke tenggorokannya dan kemudian dengan cepat masuk ke perutnya. Kemudian, perut gagak emas neraka dengan cepat mencerna dan menyerap bola api tersebut. Energi api yang sangat besar langsung menyatu ke dalam anggota badan dan tulangnya, memasuki kedalaman pembuluh darahnya. Gemuru gelombang-gelombang. Tiba-tiba, nyala api aneh muncul di kedalaman dantiannya. Ini adalah naga api. Nyala api ini tampak seperti naga kecil, membubung menembus awan dan berbaring malas di kedalaman dantiannya. Di balik ketenangan luar ini, ada kekuatan penghancur luar biasa yang tersembunyi di dalamnya. Sungguh kuatnya kekuatan api aneh itu. Mata siaping berbinar. Jika esensi matahari dikatakan sebagai nyala yang-yang ekstrim, memiliki kekuatan untuk membakar semua zat yin murni, api kehidupan mengandung energi kehidupan dalam jumlah besar, yang mampu mendorong pertumbuhan segala sesuatu. Api spiritual bumi adalah nyala api aneh yang berasal dari kedalaman gunung berapi. Ia memiliki kekuatan untuk melelekan segala sesuatu menjadi lava. Keistimewaannya adalah membakar dan bukan memadamkan. Api kekeringan menginfeksi, menyebarkan, mengeringkan, dan menguapkan air dari segala sesuatu. Masing-masing api aneh ini memiliki kehasannya masing-masing, dan masing-masing memiliki kemampuannya sendiri. Keistimewaan naga api adalah kehancuran. Itu adalah nyala api yang lahir murni untuk kehancuran. Itu benar-benar bisa menghancurkan materi menjadi atom. Ini adalah api yang sangat merusak yang bahkan dapat menghancurkan jiwa. Suara mendesing. Ketika naga api memasuki kedalaman tubuhnya, siaping merasa bahwa garis keturunan gagak emas neraka di kedalaman tubuhnya semakin terstimulasi. Sel-sel gagak emas neraka terbuka segelnya, berubah menjadi sejumlah besar energi yang memasuki anggota tubuh dan tulangnya. Seribu, dua ribu, tiga ribu. Secara total, dia telah membuka segel lima ribu sel Golden Crow of Hell. Darah di tubuhnya melonjak seperti lahar. Banyak karakter Golden Crow yang muncul, dan jejak api emas yang mulia muncul di kedalaman darahnya. Jelas sekali, setelah mendapatkan naga api, garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya semakin ditingkatkan. Nyala apinya lumayan, rasanya lumayan, apa masih ada lagi? Siaping berkedip dan bersendawa. Dia memandang kelompok Raja Dragonoid dengan penuh kerinduan. Sial, Bestart ini benar-benar memakannya. Mendengar ini, Wester dan Raja Dragonoid lainnya menjadi gila. Pelacur ini telah memakan naga api yang telah mereka aktifkan dengan susah payah, dan sekarang dia masih belum puas. Dia ingin melakukannya lagi. Nyala api khusus ini hanya dapat diaktifkan setiap beberapa tahun sekali, dan hanya dapat dipulihkan setelah beberapa tahun. Bagaimana dia bisa melakukannya sekali saja? Menurut dia, apa itu? Oleh karena itu, naga api adalah kartu truf mereka, dan mereka tidak akan menggunakannya dengan mudah. Tapi banyak Raja Dragonoid yang berada di ambang kehancuran. Bagaimana struktur tubuh orang ini? Mengapa bahkan naga api tidak bisa membunuh Bestart ini? Mereka merasa seolah-olah telah benar-benar bertemu dengan musuh alami dan musuh bebuyutan ras Dragonoid. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Maka kalian tidak berguna. Siaping melihat ekspresi para Raja Dragonoid dan tahu bahwa mereka tidak bisa lagi menggunakan api ini. Dia segera kehilangan minat pada mereka. Karena mereka tidak bisa lagi menggunakan naga api, mereka tidak berguna. Ledakan. Dia segera menyerang dan meninju kelompok Raja Dragonoid. Tergi, Tinju Dewa Matahari. Sebuah liturgi mengerikan yang menggabungkan empat jenis api luar biasa segera meledak. Ratusan bekas tinju muncul di udara, semuanya terkondensasi dari api luar biasa dan mengandung kekuatan penghancur api luar biasa. Tanda tinju ini jatuh dari langit seperti meteorit, menutupi seluruh Raja Dragonoid. Mereka seperti rudal yang tak terhitung jumlahnya yang turun, membombardir area tersebut dengan serangan saturasi. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Gemuru Gelombang-gelombang. Ratusan Flaming Fist Prince meledak seperti bom nuklir, segera meletus dengan ledakan yang menggemparkan bumi, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Sebuah lubang sedalam beberapa kilometer segera diledakan, ratusan ton tanah terciprat, dan gempa besar terjadi. 1282. Namun, bagian paling menakutkan dari tinju Dewa Matahari bukanlah kekuatan tinju tersebut, melainkan kekuatan api mistik. Saat tinju meledak, apinya juga pecah dan menyebar ke segala arah, mencakup radius lebih dari 10 kilometer dalam sekejap, mengubah area tersebut menjadi lautan api. Sial, api macam apa ini? Kenapa aku tidak bisa melepaskan diri? Naga api, mungkinkah manusia ini juga menguasai naga api? Tolong, tolong, cepat selamatkan aku. Banyak Raja Dragonoid berteriak, api mistik yang mengerikan menutupi tubuh mereka dan segera mulai membakar dengan ganas. Hal ini tidak akan berhenti sampai mereka terbakar menjadi abu. Saat ini, mereka benar-benar merasakan kengerian diserang oleh naga api. Tubuh mereka dikelilingi api, dan setiap sel terbakar. Bahkan jiwa mereka terbakar oleh api, menyebabkan kerusakan terus-menerus. Namun, tidak peduli bagaimana mereka berjuang, mereka terbakar oleh api. Setelah beberapa napas, 30 hingga 40 Raja Dragonoid dibakar menjadi abu, hanya menyisakan setumpuk debu di tanah. Saat angin bertiup, mereka menghilang dari dunia ini. Bahkan ketika Raja Dragonoid ini mati, apinya tidak berhenti menyala, mengubah area tersebut menjadi lautan api. Bahkan bebatuan pun terbakar menjadi magma, mengalir kemana-mana, dan suhu meningkat pesat. Ya Tuhan, mungkinkah sia juga menguasai kekuatan naga api? Tidak, ini sedikit berbeda dari naga api, tapi sama menakutkannya. Tidak ada yang tidak bisa dibakar. Sungguh tragis. Begitu para Raja Dragonoid ini dikelilingi oleh api, mereka terbakar sampai mati. Mereka tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka menginginkannya. Memberi mereka rasa obat mereka sendiri, Raja Dragonoid ini juga berakhir seperti ini. Bai Li Hu dan yang lainnya sangat bersemangat. Xia Ping tidak hanya tidak mati setelah menghadapi naga api, tetapi dia juga menggunakan api yang mengerikan untuk membunuh lebih dari separuh Raja Dragonoid. Rekor pertarungannya sangat mengesankan, dan situasinya telah terbalik. Jika rekor pertempuran ini tersebar, pasti akan mengejutkan dunia, dan namanya akan dikenal sepanjang saman. Mereka semua bisa membayangkan betapa besarnya keributan yang akan terjadi jika kejadian hari ini sampai bocor. Manusia, aku akan membunuhmu. Wester meraung, dan seluruh tubuhnya menyerang seperti kilat. Dia memegang tombak panjang di tangannya, dan mengeluarkan aura kematian. Dalam beberapa nafas, dia sudah dekat dengan Xia Ping. Wester ingin bunuh diri. Bai Li Hu dan yang lainnya tercengang. Baru saja, Sepuluh Raja Dragonoid bukanlah tandingan Xia Ping bahkan jika mereka bergabung. Bahkan jika Wester lebih kuat, apa yang bisa dia lakukan pada Xia Ping? Tindakan Xia Ping jelas merupakan bunuh diri. Mati. Pada saat itu, Wester tampak seolah rencananya berhasil. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah manik muncul di tangannya. Tampaknya dipenuhi dengan aura ruang. Wuss. Segera, selusin sosok muncul dari kehampaan. Mereka semua adalah Raja Dragonoid, dan mereka siap berperang, seolah-olah mereka sudah lama bersiap. Harta karun ajaib tipe luar angkasa. Xia Ping mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka kelompok naga ini memiliki harta spasial pada mereka. Dia menduga Raja Dragonoid ini baru saja bersembunyi di harta karun spasial. Ketika Wester sudah dekat, Wester akan melepaskan mereka untuk mengepung dan membunuhnya. Begitu 20 Raja Dragonian mendekat, musuh pasti akan mati. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Ini adalah langkah yang pasti mematikan. Oh tidak. Di kejauhan, para jenderal klan Bailey terkejut. Mereka juga telah melihat kemunculan tiba-tiba selusin Raja Dragonoid. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Xia Ping telah jatuh ke dalam perangkap musuh dan menemui jalan buntu. Wester mengertakkan gigi, dan tatapan mematikan muncul di matanya. Rencana awalnya adalah menerobos kota Bailey dan menghancurkan formasi kota. Pada saat genting, dia akan melepaskan 20 Raja Dragonoid dari tubuhnya dan membunuh para jenderal kota Bailey secara instan. Namun, saat ini, jika mereka tidak membunuh manusia iblis ini, mereka akan tamat. Bahkan jika mereka tidak dapat menghancurkan kota Bailey, mereka harus membunuh manusia yang menakutkan ini. Begitu dia melangkah ke alam Kaisar, masa depan para naga akan sangat berbahaya. Membunuh 20 Raja Dragonoid yang tiba-tiba muncul memiliki ekspresi garang di wajah mereka. Tubuh mereka dipenuhi dengan kekuatan magis yang menakutkan, dan jelas sekali bahwa mereka telah mengumpulkan kekuatan dalam waktu yang lama untuk melakukan serangan yang pasti membunuh ini. Gemuru gelombang-gelombang Kekuatan naga berkumpul di udara dan berubah menjadi banyak naga emas raksasa. Mereka meraung liar dan menerkam ke arah Xia Ping, ingin mencabik-cabiknya. Kekuatan ini begitu kuat sehingga sebanding dengan serangan dari seorang pemula di alam pemurnian harta karun. Bahkan sebuah kota akan hancur dalam sekejap. Wuss! Xia Ping tidak bergerak, tetapi Golden Slimet di tubuhnya segera merasakan bahaya. Lendir, Golden Slimet berseru, dan segera terbelah menjadi bilah yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah sinar matahari, bilah-bilah ini memancarkan cahaya dingin yang menakutkan dan membentuk segunung pedang. Bilahnya menusuk, dan suara dentang terdengar. Seolah-olah banyak pendekar pedang yang menyerang, dan mereka menembus langit. Ketajaman bilahnya seolah mampu mengoyak bumi. Dong! Hanya dengan satu serangan, pedang yang tak terhitung jumlahnya ini menembus tubuh Raja Dragonoid ini. Apa? Mata Raja Dragonoid ini melebar, dan sejumlah besar darah merembes dari sudut mulut mereka. Bahkan sebelum mereka bisa mencapai beberapa meter dari Xia Ping, tubuh mereka tertusuk oleh pedang yang panjang, dan mereka berubah menjadi sarang lebah. Banyak lubang berdarah muncul di tubuh mereka. Sisik Dragonoid yang mereka banggakan tidak dapat menahan ketajaman pedang tersebut. Tubuh mereka rapuh seperti tahu, dan mudah ditusuk, menyebabkan banyak darah mengalir keluar. Segera, mereka merasakan gelombang rasa sakit yang luar biasa, dan kesadaran mereka dengan cepat jatuh ke dalam kegelapan. Tidak tidak tidak! Melihat ini, Wester tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia gila, dan matanya terbuka lebar. Penyergapannya yang mengejutkan adalah membunuh Xia Ping. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa mendekatinya. Dua puluh Raja Dragonoid terbunuh di tempat, dan tubuh mereka ditusuk dengan puluhan lubang berdarah. Seolah-olah ribuan bila pedang telah menembus tubuh mereka. Dari mana datangnya pedang ini? Jangan bilang itu harta ajaib yang kuat lainnya. Mata Bailihu dan yang lainnya melotot. Mereka merasa bahwa kekuatan tempur Xia Ping tidak hanya abnormal, tetapi dia juga memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Dia bersenjata lengkap. Tidak peduli seberapa keras perjuangan Raja Dragonoid ini, mereka tidak dapat menyakiti Xia Ping sama sekali. Mati. Xia Ping tidak peduli betapa terkejutnya Wester. Tubuhnya bersinar, dan dia bergerak maju seperti kilat. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Wester, dan dia memukulnya dengan pukulan backhand. Oh tidak. Ekspresi barat berubah. Dia merasakan bahaya besar, dan dia mencoba melarikan diri dengan cepat. Tapi sudah terlambat, Xia Ping menamparkan kepala Wester dengan punggung tangannya. Kekuatannya seperti beban gunung tai atau hantaman komet. Ledakan. Itu hanya sebuah telapak tangan, tapi itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Itu menghancurkan kepala Wester menjadi tumpukan pasta daging, dan meledak seperti semangka. 1283. Sudah berakhir, Wester juga terbunuh. Lebih dari 100 Raja Dragonoid datang kali ini, tapi 70 hingga 80 di antaranya telah mati. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Sialan. Monster macam apa manusia ini? Apakah dia ahli setingkat kaisar? Bahkan jika dia belum mencapai tingkat kaisar, dia memiliki kekuatan tempur ahli tingkat kaisar. Kita bukan tandingan manusia ini. Segera mundur. Kalau tidak, kita semua akan musnah. Ekspresi Raja Dragonoid yang tersisa berubah drastis. Mereka tahu bahwa mustahil memenangkan pertempuran pada tahap ini. Jika mereka terus tinggal di sini, mereka hanya akan musnah. Mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Kali ini, mereka telah mengerahkan begitu banyak orang untuk menghancurkan kota ras manusia. Mereka ingin membunuh ayam tersebut untuk menakut-nakuti monyet dan mencegah ras manusia bertindak gegabuh. Namun, rencana mereka tidak hanya gagal, tetapi mereka juga kehilangan begitu banyak Raja Dragonoid. Bisa dikatakan rencana ini gagal total. Suara mendesing. Suara mendesing. Meskipun Raja Dragonoid sangat tidak mau, mereka segera memberi perintah untuk mundur. Mata bai lihan tajam. Dia segera melihat pergerakan pasukan Dragonoid. Tentara Dragonoid sedang mundur. He he, bagaimana mungkin mereka tidak mundur setelah sia membunuh begitu banyak Raja Dragonoid. Bahkan jika mereka terus tinggal di sini, mereka tetap akan dibunuh. 70 hingga 80 Raja Dragonoid telah mati. Berapa tahun yang dibutuhkan ras Dragonoid untuk menghasilkan begitu banyak Raja Dragonoid. Kali ini, kita membuat ras Dragonoid kehilangan banyak giginya. Aku akan mengingatnya dengan baik. Haha, ini adalah konsekuensi dari invasi wilayah ras manusia. Para jenderal klan Baili sangat bangga pada diri mereka sendiri. Mereka telah melampiaskan kemarahan mereka. Mereka sudah lama tidak merasakan kemenangan sebesar itu. Di masa lalu, mereka selalu dikalahkan oleh ras Dragonoid dan ditindas di kota-kota ras manusia. Mereka sangat cemberut. Bagaimana mereka bisa mencapai kemenangan besar tanpa satu kematian pun? Apa yang masih kamu bicarakan? Serang segera dan musnahkan pasukan Dragonoid. Kalahkan mereka saat mereka jatuh, teriak Tuan Kota Bailihu dan memberi perintah. Mendengar ini, mata para jenderal klan Baili di sekitarnya berbinar. Mereka adalah yang terbaik dalam memukul seekor anjing saat ia terjatuh. Sebelumnya, pasukan Dragonoid memiliki keunggulan dalam jumlah, namun sekarang, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Tanpa dukungan dari Raja Dragonoid, pasukan Dragonoid biasa bukanlah tandingan mereka. Ya, serang. Hancurkan pasukan Dragonoid. Membunuh. Segera, gerbang kota-kota Baili terbuka, dan prajurit manusia yang tak terhitung jumlahnya pindah, terutama para jenderal klan Baili. Mereka memimpin dan mengejar Raja Manusia Naga yang tersisa. Tidak bagus, lari. Manusia terkutuk. Kami pasti akan kembali. Segera lapor ke Kaisar Agung. Seorang ahli manusia yang mengerikan telah muncul di sini. Dia harus dilenyapkan secepat mungkin. Siaping dari umat manusia, aku ingat kamu. Di masa depan, kita tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Permusuhan ini tidak bisa didamaikan. Ekspresi Raja Manusia Naga yang tersisa berubah drastis. Sekarang, mereka tidak hanya harus berurusan dengan ahli ras manusia yang mengerikan, tetapi mereka juga harus berurusan dengan komandan kota seratus mil. Bagaimana mereka bisa menolak? Meski begitu, kebencian di hati mereka sangat besar, dan mereka bersumpah pasti akan kembali dengan pasukan mereka. Mereka tidak hanya akan membantai seluruh kota seratus mil, tetapi mereka juga akan membunuh Siaping dan anggota klannya untuk membalas dendam. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka segera lari ke kejauhan, menggunakan seluruh kekuatan mereka dan bahkan membakar ki dan darah mereka. Mereka takut jika mereka terlambat selangkah, mereka akan dibunuh oleh kekuatan manusia. Mencoba melarikan diri, apakah semudah itu? Mata Siaping bersinar dingin. Meskipun Raja Manusia Naga ini tidak menimbulkan terlalu banyak ancaman baginya, dia tidak berniat membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Mereka yang menjadi musuhnya harus mati. Kemampuan Mistik, Langkah Rock Dengan menggunakan Rock Steps, dia berubah menjadi rock, menyatu dengan kehampaan dan mengendalikan aliran udara. Kecepatannya sangat cepat sehingga mata telanjang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Sambil memegang tombak neraka di tangannya, dia seperti Dewa Iblis dari neraka, menyerang kelompok Raja Manusia Naga. Dong! Dia mendekati Raja Manusia Naga, dan dengan dorongan ringan, Raja Manusia Naga segera ditembus. Dia terpaku di udara seperti barbeku. Kekuatan seperti itu seperti seekor harimau yang memasuki kawanan domba. Raja Manusia Naga sama lemahnya dengan bayi, dan dibantai. Tidak, 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 lepaskan kami, lepaskan kami. Aku menyerah. Jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku. Selamatkan hidupku. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Aku punya uang, banyak uang. Raja Manusia Naga semuanya ketakutan. Mereka tidak lagi memiliki keberanian atau pemikiran untuk membalas dendam. Mereka terus memohon belas kasihan, berharap siaping akan menyelamatkan nyawa mereka yang rendahan. Belas kasihan. Bai Li Hu dan yang lainnya mencibir. Ketika Ras Manusia Naga membantai Ras Manusia, mengapa mereka tidak mengampuni Ras Manusia? Saat itu, Ras Manusia Naga sombong dan mendominasi, mengamuk di alam liar. Mengapa mereka tidak mengampuni Ras Manusia ketika mereka bertemu dengan Ras Manusia? Sebelumnya, orang-orang Ras Manusia Naga ini masih berteriak-teriak untuk membantai seluruh kota seratus mil, membunuh laki-laki dan menjadikan perempuan sebagai budak. Sekarang mereka lemah, mereka ingin memohon belas kasihan. Bagaimana mungkin ada hal yang baik di dunia ini? Siaping tidak menunjukkan belas kasihan. Sambil memegang tombak neraka, dia memenggal kepala Raja Manusia Naga seperti dewa kematian yang memanen nyawa orang hidup. Setelah beberapa saat, semua Raja Manusia Naga dipenggal. Tak satu pun dari mereka bisa melarikan diri. Adapun pasukan manusia naga elit, tanpa perlindungan Raja Manusia Naga, mereka hanyalah semut yang sedikit lebih besar di hadapan jenderal tingkat Raja Ras Manusia. Mereka bukan siapa-siapa. Hanya dalam satu jam, jutaan tentara manusia naga hampir mati. Hanya sebagian kecil dari pasukan manusia naga elit yang melihat bahwa situasinya tidak baik, dan dengan cepat melarikan diri dari medan perang. Tapi bukan masalah besar bagi para prajurit manusia naga untuk melarikan diri. Kami menang. Seorang jenderal klan Bailey sangat bersemangat. Dia masih berlumuran darah Ras Manusia Naga. Dia belum pernah mengalami pertarungan sepihak seperti itu sebelumnya. Kapan Ras Manusia bisa mengejar Ras Manusia Naga seperti anjing dan menakut-nakuti mereka seperti anjing liar? Jika pertarungannya seperti itu, dia berharap itu akan terjadi beberapa kali dalam sehari. Untungnya, Sia ada di sini. Kalau tidak, kita akan tamat. Bailey Hu menghela nafas. Banyak jenderal klan Bailey mengangguk. Jika Siaping tidak menunjukkan kehebatannya dalam pertempuran ini, bahkan jika kota 100 mil tidak ditembus, mereka akan menderita banyak korban. Mereka tidak akan mampu meraih kemenangan seutuhnya. Selain itu, mereka juga telah menyita sejumlah besar senjata dan armor kuat yang ditinggalkan oleh tentara manusia naga. Mereka mendapat untung besar. Mereka memandang Siaping, yang berdiri di kejauhan, dengan penuh rasa terima kasih dan hormat. Segera laporkan berita ini ke kota Suci. Saya yakin mereka sudah lama menunggu berita ini. Kata Bailey Hu. Iya, jika Kaisar Agung dan tetua kota Suci mengetahui berita ini, mereka mungkin akan terkejut. Bailey Han tersenyum. Jenderal lain dari klan Bailey juga tertawa, terlihat sangat santai. 1284. Kota Dewanaga, Aula Besar. Banyak tetua ras manusia naga berkumpul di sini. Bagaimanapun, ini adalah masa perang antara ras manusia dan ras manusia naga. Di masa perang, mereka juga dalam keadaan waspada, terus memantau pergerakan Kaisar Manusia Agung untuk mencegah ras manusia naga menderita kerugian besar. Namun suasana di Aula Besar masih tergolong santai, karena mereka hanya berhadapan dengan kota manusia, bukan kota suci. Oleh karena itu, ini hanyalah masalah kecil. Menurut kalian kapan perang ini akan berakhir? Seorang tetua dari ras manusia naga bertanya dengan santai. Mungkin dalam sehari, satu hari sudah cukup untuk mengurus apa yang disebut kota seratus mil. Tidak, menurutku enam jam sudah cukup. Bagaimanapun, kita telah mengerahkan seratus raja manusia naga kali ini. Menghancurkan kota kecil manusia sangatlah mudah. Kalian masih meremehkan ras manusia. Menurutku setengah hari sudah cukup. Di bawah perlawanan putus asa dari ras manusia, mereka masih bisa bertahan untuk sementara dan menimbulkan masalah bagi pasukan ras manusia naga. Karena kita berbeda pendapat, mari kita bertaruh untuk melihat tebakan siapa yang benar. Menarik, kalau begitu aku berani bertaruh kristal naga yang bisa mereka tembus dalam waktu enam jam. Cek-cek, taruhannya tidak kecil. Baiklah, aku berani bertaruh pada kristal naga mereka akan membutuhkan setengah hari untuk menerobosnya. Banyak tetua ras manusia naga yang bersemangat, dengan santai menunjukkan situasinya. Mereka semua merasa kemenangan pasukan ras manusia naga bukanlah masalah besar, satu-satunya masalah adalah berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk menang. Mereka semua mulai bertaruh satu sama lain, menganggap ini sebagai permainan. Laporan. Pada saat ini, seorang pengintai berlari masuk dengan tergesa-gesa. Dia sangat cepat dan berlari ke aola besar, bermandikan keringat. Ini dia. Ada berita dalam waktu kurang dari enam jam. Sepertinya Wester dan yang lainnya telah menerobos kota manusia. Pasukan ras manusia naga telah meraih kemenangan besar. Sepertinya aku yang menang kali ini. Seorang tetua manusia naga tertawa terbahak-bahak, karena dia bertaruh bahwa pasukan ras manusia naga akan menang dalam waktu enam jam. Dengan kata lain, dia adalah pemenang besar, memenangkan sejumlah besar kristal naga. Sial, ini baru kurang dari enam jam dan sudah ada kabar. Pasukan ras manusia terlalu boros. Sampah manusia, mereka tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Mereka bahkan tidak bisa bertahan selama setengah hari. Umat manusia benar-benar ras yang tidak berguna. Bukankah mereka memiliki seseorang yang bisa bertarung? Sekelompok tetua manusia naga mengutuk dan mengutuk, hati mereka sakit. Itu karena manusia kalah terlalu cepat sehingga mereka kehilangan banyak kristal naga. Ini merupakan kerugian besar. Meskipun mereka adalah tetua dari ras manusia naga, sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan kristal naga. Tetua? Tidak, bukan seperti itu. Mata-mata itu berkeringat deras dan panik. Kami kalah. Wester dan yang lainnya dikalahkan oleh manusia. Pasukan manusia naga berkekuatan jutaan orang dimusnahkan, dan seratus raja manusia naga semuanya terbunuh. Tidak ada satupun yang selamat. Hanya beberapa ribu manusia naga yang berhasil melarikan diri dengan nyawa mereka. Sisanya ditangkap atau dibunuh. Ini kerugian besar, kerugian besar. Apa? Mendengar kata-kata itu, para tetua draconit yang tak terhitung jumlahnya di aula terdiam, seolah waktu telah berhenti. Suasananya begitu sunyi bahkan tetesan air di kejauhan pun bisa terdengar. Mereka tidak dapat mempercayai apa yang baru saja mereka dengar karena itu terlalu sulit dipercaya. Pasukan manusia naga tidak hanya tidak menang dalam waktu enam jam, tetapi mereka bahkan dimusnahkan oleh manusia. Lelucon macam apa ini? Bajingan, beraninya kamu berbohong tentang situasi militer di sini. Tahukah kamu bahwa ini adalah kejahatan serius? Kamu harus dieksekusi. Seorang tetua draconit berteriak dengan aura pembunuh. Dia mengira mata-mata itu mungkin adalah mata-mata umat manusia, berbohong tentang situasi militer dan mengguncang moral tentara. Tidak, 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 tetua, itu benar. Semuanya benar. Mata-mata itu buru-buru berkata, saya hanya mata-mata pertama, dan saya hanya membawa kembali berita kekalahan Wester. Mata-mata lainnya akan kembali satu demi satu, dan mereka dapat membuktikan bahwa apa yang saya katakan itu benar. Begitu dia selesai berbicara, beberapa mata-mata muncul di luar aula. Laporkan, Wester telah dikalahkan, dan jutaan raja manusia naga telah dimusnahkan. Pasukan manusia naga berkekuatan jutaan orang telah dimusnahkan, dan mereka dikejar sejauh 3.000 mil. Bahkan mayat mereka pun tidak tersisa. Manusia memanfaatkan kemenangan besar ini dan mengejar manusia naga, menerobos 18 kota manusia naga dan membunuh manusia naga yang tak terhitung jumlahnya. Api perang meningkat di mana-mana, dan kota Dewa Naga, tolong kirimkan bala bantuan. Satu demi satu, mata-mata itu kembali dengan berita ini. Tetua yang tak terhitung jumlahnya di aula terkejut. Jika berita yang dibawa kembali oleh satu mata-mata itu salah, apakah berita yang dibawa kembali oleh begitu banyak mata-mata itu salah? Mustahil Seorang tetua dragonit berteriak, pasukan manusia naga tidak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa menandingi mereka. Sekarang, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, dan mereka menyerang kita. Seberapa kuatkah seratus raja manusia naga? Bagaimana bisa hanya sekedar kota yang berjarak 100 mil mampu menghancurkan pasukan elit manusia naga? Apa yang terjadi? Apakah Kaisar Manusia Agung diam-diam mengambil tindakan? Dia berpikir bahwa itu mungkin pekerjaan manusia ahli tingkat Kaisar, itulah sebabnya hal konyol seperti itu terjadi. Kalau tidak, dengan kekuatan manusia kota seratus mil, bagaimana mereka bisa mengejar satu juta pasukan manusia naga sejauh tiga ribu mil? Mereka dibunuh atau ditangkap? Tidak, hanya ada satu orang yang membunuh manusia naga, dan itu bukanlah Kaisar Manusia Agung. Mata-mata itu segera berkata, siapa yang melakukannya? Ras Manusia mana yang melakukannya? Sekelompok tetua Dragonit meraung marah. Namanya Siaping, dan sepertinya dia adalah Raja Ras Manusia yang baru naik. Mata-mata itu gemetar, tapi manusia itu adalah iblis, dan kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Dia bisa melawan seratus orang sendirian, dan kali ini, dia seorang diri menghancurkan seratus raja manusia naga dari barat. Kekuatannya sangat mengerikan. Dia mengingat apa yang terjadi di medan perang dan langsung menggigil. Postur itu adalah milik Kaisar Agung. Omong kosong. Seorang tetua Dragonit memarahi. Raja Ras Manusia yang baru diangkat bisa membunuh seratus raja manusia naga. Apakah menurutmu dia adalah kebangkitan Dewa Naga? Lelucon yang luar biasa. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata mata-mata itu. Itu benar. Banyak mata-mata yang bisa bersaksi untukku. Aku bersumpah demi Dewa Naga. Mata-mata itu bersumpah demi surga. Semua tetua terdiam. Sumpah kepada Dewa Naga adalah sumpah tertinggi kepada manusia naga, dan mustahil bagi mereka untuk berbohong. Siaping dari Ras Manusia. Pada saat ini, suara berlarut-larut terdengar dari dalam Aula Utama. Iramanya seakan beresonansi dengan langit dan bumi, bergema bola bali di Aula Utama, mengandung keagungan tertinggi. Orang ini harus disingkirkan, atau dia akan menjadi ancaman besar bagi manusia naga. Semua tetua manusia naga sungguh-sungguh, karena orang yang berbicara adalah Kaisar Agung Manusia Naga, penguasa tertinggi manusia naga, dan juga ahli terkuat di benua Dewa Naga. Manusia naga harus membunuh, musnahkan orang ini. Suara itu terdengar lagi. Iya. 1285. Di Aula Besar di Kota Suci Umat Manusia. Pada saat ini, banyak tetua ras manusia telah berkumpul di Aula Besar. Suasananya husyuk dan suram, dan wajah semua orang dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Sialan, kota 100 mil saat ini sedang diserang oleh manusia naga, tapi kita, sebagai tetua kota suci, tidak melakukan apapun dan menyaksikan saudara-saudara kita dari ras manusia dibantai oleh manusia naga. Sungguh memalukan. Seorang tetua ras manusia mengertakkan gigi dengan marah. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Manusia naga mengincar kota suci kita dengan iri hati, dan kekuatan utama mereka sedang mengawasi kota suci kita. Jika kita berani bertindak gegabu, mereka tidak akan keberatan mengerahkan kekuatan utama mereka untuk menghancurkan kota suci kita. Kita bisa mati, tapi kota suci tidak bisa hilang. Sesepu berambut putih lainnya menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Para tetua ras manusia lainnya juga mengepalkan tangan mereka. Situasi serupa telah terjadi berkali-kali, tapi mereka hanya bisa tinggal di kota suci setiap saat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa bantuan mereka, kota seratus mil kemungkinan besar akan berada dalam bahaya. Laporan Pada saat ini, seorang pengintai berlari dari luar dengan kecepatan yang sangat cepat. Apa? Bagaimana bisa ada berita secepat itu? Apakah kota seratus mil telah dihancurkan? Ekspresi banyak tetua berubah drastis. Hanya kurang dari enam jam sejak pertempuran dimulai. Dalam keadaan normal, berita seharusnya tidak menyebar secepat itu. Mungkinkah kekuatan manusia naga kali ini di luar imajinasi, dan kota seratus mil bahkan tidak dapat menahan serangan selama enam jam? Bicaralah, bagaimana situasi di kota seratus mil. Berapa banyak orang yang selamat? Seorang tetua ras manusia bertanya. Dia tidak menanyakan apakah pertempuran tersebut dimenangkan, tetapi hanya menanyakan berapa banyak orang yang dapat melarikan diri setelah pertempuran tersebut, dan berapa banyak orang yang dapat bertahan. Dia sangat pesimis. Tidak, ini kemenangan besar. Kota seratus mil telah mengalahkan pasukan manusia naga. Pramuka itu berteriak dengan penuh semangat. Apa? Mendengar ini, para tetua ras manusia tercengang. Reaksi pertama mereka bukanlah kegembiraan, melainkan kebingungan, seolah-olah mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Pramuka. Sesepuh Namun, pengintai itu tidak peduli dengan apa yang dipikirkan para tetua dan terus berteriak dengan penuh semangat, sejuta tentara manusia naga yang dipimpin oleh Wester dikejar oleh tentara kota seratus mil sejauh tiga ribu mil, dan mayat mereka berserakan di mana-mana. Didi saat yang sama, seratus raja manusia naga juga tewas dalam pertempuran ini. Tanpa perlindungan raja manusia naga, pasukan kota seratus mil menerobos delapan belas kota ras manusia naga dan menyelamatkan banyak saudara manusia kita yang telah menjadi budak. Mereka juga menjarah sejumlah besar kekayaan dari manusia naga balapan. Dia segera memberi tahu mereka informasi yang dia peroleh. Kemenangan besar di kota Baili. Saat itulah para tetua yang hadir memahami apa yang dikatakan Pramuka. Ras manusia naga tidak memenangkan pertempuran ini, tetapi manusialah yang memenangkannya. Mereka bahkan telah memusnahkan jutaan pasukan manusia naga. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mereka memperoleh kemenangan sebesar itu? Seorang tetua manusia bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sangat menyadari kekuatan kota seratus mil dan tahu bahwa mereka pasti tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan pasukan manusia naga. Lalu mengapa situasi seperti itu bisa terjadi? Karena pahlawan umat manusia, Sia, tiba-tiba muncul di dunia. Seharusnya, dia berasal dari latar belakang rendahan, dan kekuatannya telah mencapai puncak alam raja. Namun, kekuatan tempurnya tangguh dan setara dengan alam kaisar. Pengintai itu menjawab, Sia sendiri mengalahkan lebih dari seratus raja manusia naga dari ras manusia naga dan menakuti Wester dan yang lainnya. Tak satupun dari mereka berhasil melarikan diri. Itulah sebabnya kota Baily menang. Dia hanya berada di alam raja, tetapi kekuatan tempurnya sebanding dengan ahli alam kaisar. Para tetua saling memandang. Mereka merasa berita ini bahkan lebih mengejutkan daripada kemenangan kota seratus mil dan kehancuran delapan belas kota ras manusia naga. Ini berarti ahli kaisar rilem lain mungkin telah muncul di ras manusia. Ini merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cepat, pergi dan selidiki. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seorang tetua berambut putih segera memesan. Meskipun mereka skeptis terhadap kata-kata pramuka, dan mungkin ada yang berlebihan, mereka tahu bahwa kota Baily pasti menang. Jika tidak, pengintai tidak akan mengirimkan kembali berita tersebut secepat itu. Adapun apakah pembangkit tenaga listrik seperti itu benar-benar muncul atau tidak, mereka masih harus menyelidikinya dengan cermat. Jika ini benar, maka ini akan menjadi peristiwa besar yang akan mengubah seluruh sejarah umat manusia. Saat ini, di ruangan sepidi kediaman Tuan Kota Baily, siaping duduk bersila di ruangan yang sunyi dan sedang berkultivasi. Melalui pertempuran ini, dia telah membunuh lebih dari seratus raja manusia naga dan memperoleh 20 hingga 30 kristal naga dari mereka. Ini adalah panen yang luar biasa. Bagaimanapun, kristal naga adalah harta yang sangat berharga dan hanya ras manusia naga yang memilikinya. Terlebih lagi, begitu ras manusia naga mendapatkannya, mereka akan segera menggunakannya untuk memperkuat diri mereka sendiri. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mendapatkannya. Mampu memperoleh 20 hingga 30 kristal naga sudah merupakan keuntungan besar. Menurut Komandan Kota 100 Mil, kristal naga mengandung efek yang tak terbayangkan. Mereka dapat membantu orang mengolah dan dengan cepat meningkatkan kekuatan sihir mereka. Mereka juga bisa membantu orang memadatkan kekuatan magis. Sungguh luar biasa ajaib. Tanpa berkata apa-apa, siaping menelan semua kristal naga dan mengirimkannya ke perutnya. Perut Infernal Golden Crow berubah menjadi tungku dan dengan cepat mencerna kristal naga. Suara mendesing gelombang-gelombang. Di bawah pembakaran api mistik, kristal naga meleleh dan berubah menjadi cairan merah. Cairan ini muncul di perut seperti lahar. Itu mengandung energi yang sangat besar dan sepertinya memiliki jejak kekuatan naga. Hem. Hati siaping bergetar. Ketika kristal naga meleleh, cairan merah memasuki anggota badan dan tulangnya. Tampaknya dengan cepat menyatu ke dalam pembuluh darahnya dan akan mengubah tubuhnya menjadi manusia naga. Inilah kekuatan darah naga. Dampaknya sangat mendominasi. Seolah ingin mengeluarkan garis keturunan biasa di tubuhnya dan mengubahnya menjadi manusia naga. Dia juga mengerti mengapa kristal naga begitu berharga. Ternyata itu adalah inti dari darah naga. Mereka mengandung energi darah naga yang mendominasi. Setelah tertelan, tubuh manusia akan menjadi naga, membuatnya beberapa kali lebih kuat. Itu akan meningkatkan bakat dan potensi seseorang. Ini juga seperti mandi darah naga. Bagi ras manusia naga, efek kristal naga bahkan lebih mengejutkan. Mereka dapat memurnikan garis keturunan mereka dan berevolusi menuju arah naga sejati. Tetapi ketika darah naga mencoba mengeluarkan garis keturunan di tubuh siaping, tangisan datang dari dalam tubuhnya. Segera, gambar gagak emas infernal muncul di kedalaman pembuluh darahnya. Itu mengeluarkan aura yang mulia, kacau, agung, dan lainnya. Darah naga juga terstimulasi. Ia dengan cepat berubah menjadi naga besar dan meraung ke langit, bertarung melawan infernal golden crow. Bang-bang-bang. Gagak emas neraka dan darah naga bertarung di dalam tubuhnya. Sayangnya, darah naga masih terlalu lemah. Dengan satu sapuan cakarnya, infernal golden crow merobek tubuh darah naga menjadi dua. Seketika, kekuatan spiritual darah naga hancur. Yang tersisa hanyalah energi murni, yang dengan cepat dimakan oleh infernal golden crow. Seribu, dua ribu, lima ribu, sepuluh ribu. Pada akhirnya, total 25 ribu sel infernal golden crow dicairkan. Sangat kuat. Siaping merasa kekuatannya meningkat pesat. Fisik gagak emas infernalnya tampaknya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Sejumlah besar energi infernal golden crow melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan membuat tubuhnya marah. 1286 Seperti yang diharapkan dari dragon crystal, efeknya terlalu bagus. Siaping mengepalkan tangannya. Dibandingkan sebelum dia mengambil kristal naga, fisiknya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Ia merasa bisa menghancurkan gunung dan meratakan sungai hanya dengan fisiknya saja. Ini adalah tubuh binatang dewa sejati. Darah di tubuhnya mengalir seperti lahar, dan dari waktu ke waktu, api muncul, membentuk bayangan gagak emas. Tampaknya ada banyak matahari kecil yang hidup di titik akupunturnya. Jika saya mendapatkan lebih banyak kristal naga, mungkin ada harapan untuk membantu saya melangkah ke alam penyempurnaan artefak dan memahami kekuatan tertinggi dari pembentukan langit dan bumi. Mata Siaping berbinar. Dia merasa bahwa kristal naga ini tidak hanya dapat membuat fisik gagak emas neraka miliknya menjadi lebih kuat dan mengembangkan garis keturunannya, tetapi juga meningkatkan kekuatan sihirnya dan membantunya menerobos ke alam yang lebih tinggi. Ada manfaat yang tidak ada habisnya. Namun, kota manusia naga biasa mungkin tidak memiliki banyak kristal naga seperti itu. Diperkirakan hanya satu-satunya kota utama manusia naga, kota dewa naga, yang dapat memiliki kristal naga dalam jumlah besar. Berbunyi. Pada saat ini, suara sistem tiba-tiba terdengar, Selamat, Tuan Rumah, karena telah menarik banyak kebencian dari manusia naga. Kali ini, Anda memiliki total 500 juta poin kebencian. Saya harap Anda akan terus bekerja keras. Siaping menyentuh dagunya. Tampaknya kali ini, dia tidak hanya mendapatkan kristal naga, tetapi dia juga mendapatkan banyak kebencian dari manusia naga. Sekarang, dia memiliki 1,5 miliar poin kebencian. Ini selangkah lebih dekat ke angka 10 miliar poin kebencian. Saya memiliki pemahaman yang baik tentang dunia ini. Langkah selanjutnya adalah menemukan Yukiki dan yang lainnya. Mata Siaping berkedip. Dia tidak lupa bahwa tujuannya datang ke sarang naga sejati kali ini adalah untuk menemukan Yukiki, Suji, Jiang Yaru, dan Curong. Hanya saja dia tidak mencarinya sebelumnya karena dia khawatir akan menghadapi bahaya tak terduga di sarang naga sejati. Dia ingin menghindari provokasi besar di sarang naga sejati dan menderita bencana. Tapi sekarang, dia memiliki pemahaman yang baik tentang benua ini dan mengetahui bahwa naga sejati telah lama menghilang dari benua ini. Hampir tidak ada jejaknya selama puluhan ribu tahun. Dan orang terkuat tidak lebih dari alam pemurnian artefak. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak takut pada orang terkuat di dunia ini, jadi dia tidak khawatir akan menghadapi bahaya apapun. Namun benua dewa naga ini begitu luas hingga tak kalah dengan alam awan. Selain itu, itu adalah teleportasi acak, jadi tidak ada yang tahu kemana Yukiki dan yang lainnya diteleportasi. Saat itu, suara sistem berbunyi, Tuan rumah, Anda dapat menghabiskan 10 juta poin kebencian untuk mengetahui keberadaan Yukiki dan yang lainnya. Apa, bagaimana Anda bisa melakukan itu? Siaping mengangkat alisnya, dia tidak menyangka bahwa sistem tersebut akan dapat membantunya mencari orang. Awalnya, dia mengira bisa meminjam kekuatan umat manusia di dunia ini untuk membantunya mencari Yukiki dan yang lainnya. Tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh sistem, kata sistem dengan suara mekanis. Siaping memikirkannya dan segera berkata, Oke, belanjakan 10 juta poin kebencian. Iya, Tuan rumah. Segera, aliran informasi datang dari kedalaman sistem dan mengalir kepikiran Siaping. Hah. Siaping menutup matanya. Dia merasakan bahwa dia sepertinya mengikuti kekuatan misterius ke dalam sungai Takdir, melintasi seluruh benua dewa naga dan tiba di kota megah tertentu. Itu adalah tanah suci ras manusia naga, kota dewa naga. Di bagian terdalam kota, terdapat area terlarang yang tak terbatas. Legenda mengatakan bahwa itu adalah kediaman sementara dewa naga dan dipenuhi dengan batasan yang kuat. Bahkan ras manusia naga terkuat pun tidak akan bisa mendekatinya. Area terlarang itu dikelilingi oleh pembatasan yang padat sehingga menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Namun pembatasan kekuatan semacam ini tidak dapat menghentikan pendeteksian sistem. Ia dengan mudah menerobos dan menembus. Dia segera melihat sebuah istana besar dan megah di kedalaman area terlarang. Itu berkilauan dan seluruhnya terbuat dari emas. Dan di bagian terdalam istana ini, muncul empat wanita. Mereka adalah Yukiki, Curong, Jiang Yaru, dan Suji. Mereka saat ini tinggal di bagian dalam istana untuk bercocok tanam. Tubuh mereka memancarkan aura yang kuat. Mereka sebenarnya telah maju ke tahap akhir dari alam istana ungu dan telah melangkah ke alam yang tidak manusiawi. Mereka benar-benar meningkat begitu cepat dan maju ke alam rumah ungu. Siaping mengangkat alisnya. Dia merasakan area terlarang dan menemukan ada banyak tempat rahasia di kedalaman istana Dewa Naga. Ada kebun ramuan dengan banyak ramuan roh, ruang belajar, ruang pemurnian, dan sebagainya. Bahkan ada pemandian air panas yang sangat besar, tapi itu bukan pemandian air panas biasa. Itu adalah pemandian air panas darah naga, yang sepertinya ditinggalkan oleh naga sejati yang pernah tinggal di sini. Diperkirakan Yukiki dan yang lainnya telah bermandikan darah naga dan mengonsumsi sejumlah besar ramuan roh berharga di kebun ramuan ini yang memungkinkan mereka meningkat begitu cepat dan maju pesat ke alam istana ungu. Terlebih lagi, karena tempering darah naga, hal itu telah mempotensi dalam tubuh mereka. Bakat mereka beberapa kali lebih baik dari sebelumnya, dan mereka telah mencapai tingkat kejeniusan yang tiada taraf. Namun kesuksesan adalah karena Xiao He, dan kegagalan adalah karena Xiao He. Karena ini adalah area terlarang Dewa Naga, mereka dapat berkultivasi dengan damai di tempat ini tanpa khawatir diganggu oleh orang lain. Namun karena susunan pembatasan di area terlarang terlalu menakutkan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk meninggalkan tempat ini. Mereka hanya bisa bercocok tanam di tempat ini, yang setara dengan di penjara. Namun untungnya, mereka tidak bisa keluar. Jika tidak, begitu mereka masuk ke markas besar Ras Manusia Naga, mereka pasti akan ditampar sampai mati oleh Kaisar Ras Manusia Naga yang marah. Pa, saat ini, gambar itu langsung terpotong. Kekuatan misterius sistem menghilang, dan Siaping pulih. Mereka benar-benar berlari ke area terlarang Dewa Naga. Siaping terdiam, perbedaan antar manusia terlalu besar. Dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam hutan terpencil di mana bahkan burung pun tidak akan buang air besar, dan ada binatang buas di mana-mana. Tapi Yukiki dan yang lainnya telah jatuh ke area terlarang Dewa Naga. Ada berbagai macam ramuan roh, ramuan berharga, dan bahkan darah naga. Mereka menikmati manfaat tanpa akhir dan dengan mudah melangkah ke alam rumah ungu. Sepertinya untuk menyelamatkan Yukiki dan yang lainnya, aku harus memasuki markas Ras Manusia Naga, Kota Dewa Naga. Melalui gambar tersebut, Siaping mengetahui bahwa area terlarang Dewa Naga berada di bagian terdalam Kota Dewa Naga. Selain memasuki Kota Dewa Naga, tidak ada jalan lain. Itu bagus. Aku harus melihat seberapa kuat ahli kelas Kaisar di dunia ini. Siaping mengepalkan tangannya, semangat juangnya tidak terbatas. Dia telah maju ke tahap akhir alam ilahi, menghonsumsi sejumlah besar kristal naga, dan membangunkan sejumlah besar garis keturunan Infernal Golden Crow. Dia tidak tahu seberapa kuat dia menjadi. Bahkan jika dia menghadapi seorang penggarap alam pemurnian harta karun, dia tidak takut. Bahkan jika pihak lain memiliki banyak harta rahasia yang kuat, dia masih memiliki kapal terbang kelas Saint Stars. Dia bisa melarikan diri kapan saja, dan tidak perlu khawatir. Selain itu, jika dia ingin melangkah ke alam penyempurnaan artefak, dia harus melawan lebih banyak pembangkit tenaga listrik. Penggarap alam ilahi tidak bisa lagi memberinya banyak tekanan, dan hanya penggarap alam penyempurnaan artefak yang bisa melawannya. Mendengar hal ini, dia segera keluar dari ruangan, berniat menuju ke Kota Dewa Naga. Sia. 1287. Kota Suci. Siaping mengangkat alisnya. Dia tahu bahwa Kota Suci adalah markas besar ras manusia di dunia ini dan terdapat banyak ahli di sana, termasuk tiga ahli tingkat kaisar. Jika sebelumnya, dia mungkin tertarik untuk bertemu dengan mereka, tetapi sekarang dia mengetahui keberadaan Yukiki dan yang lainnya, dia tidak ingin membuang waktu lagi di tempat ini. Lain kali, masih ada yang harus kulakukan. Siaping melambaikan tangannya. Sesuatu untuk dilakukan. Apa yang akan kamu lakukan? Bai lihu bertanya dengan rasa ingin tahu. Siaping tersenyum. Ke Kota Dewa Naga. Apa? Bai lihu benar-benar tercengang. Ke Kota Dewa Naga. Itu adalah markas ras manusia naga dan bahkan dijaga lebih ketat daripada Kota Suci. Ada juga enam kaisar manusia naga yang berjaga, dan kekuatan mereka sangat mengerikan. Bukankah Siaping mencari kematian dengan pergi ke sana? Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Siaping naik ke udara dan segera meninggalkan kediaman Tuan Kota. Para penjaga Bai lihu juga melihat pemandangan ini, tetapi ketika mereka melihat bahwa itu adalah pahlawan dari ras manusia, mereka tidak mengatakan apapun. Mereka semua membusungkan dada dan menyaksikan Siaping pergi dengan penuh hormat. Beberapa hari kemudian. Kota Tanduk Naga adalah kota besar di pinggiran Kota Dewa Naga, kota utama ras manusia naga. Itu dikenal sebagai pintu gerbang ke Kota Dewa Naga dan setara dengan benteng yang tidak akan pernah runtuh. Satu-satunya cara untuk menyerang Kota Dewa Naga adalah dengan merebut Kota Tanduk Naga. Namun selama puluhan ribu tahun, Kota Tanduk Naga tidak pernah ditembus, apalagi menyerbu Kota Dewa Naga. Itu juga karena Kota Tanduk Naga sangat penting sehingga menjadi sangat makmur. Setelah puluhan ribu tahun, kota ini telah menjadi pusat ekonomi ras manusia naga dan sangat makmur. Pada saat ini, di jalan utama yang berjarak 100 km dari Kota Tanduk Naga, pasukan tentara manusia naga perlahan berjalan mendekat. Jumlah mereka lebih dari seribu dan mereka bersenjata lengkap. Di belakang mereka ada puluhan ribu budak manusia. Mereka semua ditangkap karena tentara manusia naga telah menerobos Kota Manusia. Pada saat ini, semua budak manusia diikat dengan belenggu baja. Ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda, tapi semuanya kurus dan lemah. Jelas sekali mereka telah kelaparan selama berhari-hari. Mata mereka tidak bernyawa dan mereka sudah kehilangan semua harapan terhadap dunia ini. Kita hampir sampai di Kota Tanduk Naga. Kalian para budak, cepatlah pergi. Jika kalian selangkah lebih lambat, aku akan mematahkan kaki kalian, teriak seorang jenderal kelahiran naga, mendesak para budak manusia ini untuk bergegas. Tidak, aku tidak bisa. Aku sudah berjalan selama tiga hari tiga malam dan aku masih belum menyentuh setetes pun air. Aku tidak bisa berjalan lagi. Dengan bunyi gedebuk, beberapa budak manusia tidak tahan lagi berlari terus-menerus dan langsung jatuh ke tanah. Bang! Segera setelah budak manusia jatuh ke tanah, seorang prajurit draconit di samping mereka mengeluarkan cambuknya dan mencambuknya ke arah mereka, sambil mengutuk, sekelompok manusia, kamu hanya berjalan beberapa langkah dan makan selama beberapa hari. Dan kamu sudah mengoceh dan berpura-pura tidak bisa berjalan. Kalian semua malas, dan jika kamu tidak bisa berjalan, aku akan memukulmu sampai kamu bisa berjalan. Dia menyerang lagi dan lagi, mencambuk budak manusia di tanah sampai kulit dan daging mereka pecah. Mereka berlumuran darah dan berteriak dengan sedih hingga mereka segera bangkit dari tanah. Namun, ada juga beberapa budak manusia yang tidak tahan dengan terik matahari karena terlalu lapar dan langsung terjatuh ke tanah. Leher mereka bengkok dan mereka tidak bisa bangun lagi. Rupanya, mereka sudah berhenti bernapas. Pura-pura mati. Kenapa kamu masih berpura-pura mati? Segera bangun. Kalian manusia hanya bisa menjadi budak ras manusia naga. Selain menjadi budak, nilai apa lagi yang kamu miliki? Prajurit draconit itu mengutuk dan terus mencambuk mayat manusia itu dengan kuat. Dia baru berhenti ketika mayatnya hampir terkoyak. Of, dia benar-benar mati. Kamu benar-benar beruntung. Prajurit draconit menyadari bahwa manusia itu tidak bangun bahkan setelah dia mencambuk berkali-kali, jadi dia jelas sudah mati. Namun, dia tidak peduli. Bagaimanapun, ada puluhan ribu budak manusia di sini dan kematian beberapa orang bukanlah apa-apa. Bajingan. Banyak budak manusia yang mengepalkan tangan dan mengertakkan gigi. Ada bola amarah yang melonjak di dada mereka, dan mereka langsung merasakan rasa simpati saat melihat salah satu sahabat manusia mereka meninggal. Begitu mereka memasuki kota tanduk naga, hidup mereka akan berakhir dan mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri. Mereka akan diperintah oleh ras manusia naga sebagai budak selama sisa hidup mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa ras manusia naga terlalu kuat dan mereka bukan tandingannya. Bahkan kota-kota manusia telah dengan mudah ditembus oleh tentara manusia naga. Sekarang mereka tidak bersenjata, bagaimana mereka bisa menjadi tandingan ras manusia naga? Lupakan saja, jangan pukul mereka sampai mati. Ini adalah barang berharga milik Tuhan dan akan dijual dengan harga tinggi di masa depan. Jika kamu memukuli mereka sampai mati dan menyebabkan Tuhan kehilangan banyak uang, aku takut kamu harus menjawabnya. Seorang Kapten Draconit berbicara untuk menghentikan tentara Draconit. Iya, Kapten. Banyak prajurit Draconit yang segera mematuhi perintah tersebut. Meskipun mereka tidak peduli dengan kehidupan para budak manusia ini, mereka masih cukup takut pada bangsawan manusia naga. Bagaimanapun, dia mengendalikan hidup mereka. Jika mereka membuat marah bangsawan manusia naga, mereka mungkin harus menanggung konsekuensinya. Tetapi Kapten, apakah berita terkini itu benar? Dikatakan bahwa tentara manusia naga menyerang kota manusia dan menderita kerugian besar. Seratus raja manusia naga semuanya terbunuh, dan jutaan elit dibantai oleh pasukan manusia. Seorang prajurit Draconit bertanya dengan rasa ingin tahu. Masalah ini terlalu besar dan tidak bisa disembunyikan sama sekali. Semua makhluk hidup di benua dewa naga mengetahuinya. Bahkan tentara seperti mereka telah mengetahui banyak berita, jadi ini membuat mereka semakin membenci manusia. Mereka melampiaskan kemarahan mereka atas hilangnya raja ras manusia naga pada budak manusia ini. Itu benar. Kapten Draconit itu mengangguk. Aku pernah mendengar beberapa bangsawan membicarakan hal ini. Dikatakan bahwa seorang raja manusia telah muncul. Kekuatan tempurnya sangat tirani dan sebanding dengan Kaisar Agung. Namanya Siaping. Dialah yang membunuh seratus raja Draconian sendirian. Apa? Seorang prajurit Draconit berkata dengan kaget, apakah umat manusia akan memiliki Kaisar Agung keempat. Ras manusia naga saat ini memiliki keuntungan. Mereka memiliki enam Kaisar besar sementara umat manusia hanya memiliki tiga. Jika ada satu lagi, jarak antara ras manusia dan ras manusia naga tidak akan terlalu besar. Mungkin, suatu saat nanti, umat manusia akan memiliki Kaisar Agung kelima atau ke enam. Jika itu masalahnya, bagaimana ras manusia naga bisa mendominasi benua Dewa Naga? Banyak budak manusia yang diam-diam bersemangat dan gembira saat mendengar ini. Meskipun mereka telah menjadi tahanan, mereka masih sangat senang mendengar begitu banyak raja manusia naga yang terbunuh. Mereka merasa telah membalas kebencian mereka yang besar. Jangan khawatir. Kapten Draconit itu mencibir. Masalah ini telah membuat marah Kaisar Agung. Dia telah mengeluarkan perintah pembunuhan untuk ras manusia naga. Bahkan Kaisar Agung akan mengambil tindakan secara pribadi untuk mencekik momok ini di buayannya. Saya rasa tidak akan lama lagi manusia siaping ini akan mati. Dia ingin memiliki Kaisar Agung keempat. Bermimpilah. 1288 Hah. Mendengar ini, seorang manusia parubaya mendengus. Jadi bagaimana jika para manusia naga dibunuh? Kehebatan bertarung Lord Sia sebanding dengan Kaisar Agung. Bagaimana mungkin kalian para manusia naga bisa membunuhnya? Lagi pula, Tuhan Sia memiliki kecakapan bertarung seperti seorang raja. Begitu dia naik ke alam Kaisar Agung, lalu bagaimana jika dia adalah Kaisar Manusia Naga? Dia akan disembeli seperti babi. Dia menegakkan punggungnya seperti tombak, matanya dingin. Manusia brengsek, kamu mendekati kematian. Mendengar ini, seorang prajurit manusia naga menjadi marah. Beraninya seseorang menghina Kaisar Agungnya. Bukankah dia sedang mencari kematian? Segera, beberapa manusia naga ingin melangkah maju dan memberi pelajaran pada pria parubaya ini. Tunggu. Seorang jenderal manusia naga melambaikan tangannya untuk menghentikan bawahannya. Mengendarai binatang buas, dia menatap pria parubaya yang dibelenggu dengan sikap acuh-ta'acuh. Gongsun Yang Jenderal manusia naga menatap dingin pria parubaya yang berbicara. Ini adalah Raja Manusia, Gongsun Yang, Jenderal Kota Gongsun, yang telah mereka taklukkan. Dia seharusnya mati di medan perang, tapi sayangnya, dia terluka parah dan pingsan. Akibatnya, dia ditangkap oleh Raja Manusia Naga dan kini menjadi tawanan. Apakah menurutmu manusia lemah bisa menggoyahkan kekuasaan Kaisar Agung? Lelucon yang luar biasa. Jenderal manusia naga itu mencibir. Mari kita tidak membicarakan betapa kuatnya enam Kaisar Agung manusia naga. Mari kita bicara tentang Kaisar Agung tertua, Caisar. Dia telah hidup selama lima ribu tahun dan belum pernah bertemu lawan yang layak. Bahkan jika tiga Kaisar Agung dari manusia naga Human Rache bekerja sama, mereka tetap bukan tandingannya. Jadi bagaimana jika manusia biasa naik ke alam Kaisar Agung? Penghinaannya terhadap Siaping terlihat jelas. Kalau begitu, apa yang kamu takutkan? Kenapa kamu mengeluarkan manusia naga untuk dibunuh? Bukankah kamu mencoba untuk menutupi semuanya? Gongsun Yang mencibir. Dia telah melihat kemunafikan manusia naga. Anda Banyak manusia naga memelototi Gongsun Yang ingin memakannya hidup-hidup. Mereka langsung marah. Hem, sepertinya ada manusia di depan. Tiba-tiba, seorang prajurit manusia naga berseru. Dia menoleh dan segera melihat sesosok tubuh perlahan mendekat dari jauh, berjalan di sepanjang jalan utama. Sosok ini jelas-jelas manusia, karena tidak ada ciri-ciri manusia naga di tubuhnya. Mengapa ada manusia di tempat ini? Banyak prajurit Dragonborn yang bingung karena ini adalah wilayah ras Dragonborn. Pada dasarnya, hanya Dragonborn yang bisa muncul di sini. Hanya ada satu kemungkinan bagi manusia untuk muncul di sini, mereka adalah budak. Mungkinkah seorang budak manusia yang terpisah dari tuannya? Salah satu prajurit manusia naga menebak. Namun, seorang prajurit Dragonborn segera menjawab, tidak, itu tidak benar. Jika dia adalah budak manusia, dia harus dibelenggu dan tidak boleh bergerak bebas. Jika tidak, dia akan melanggar hukum Dragonborn. Dragonborn mana yang akan melakukannya? Berani melakukan hal ilegal seperti itu dengan berani. Di wilayah yang diperintah oleh ras manusia naga, semua budak manusia harus memakai belenggu, kalung, dan benda lainnya. Jika tidak, mereka akan melanggar hukum ras manusia naga dan akan dihukum berat. Pada dasarnya tidak ada budak manusia yang tidak memiliki belenggu di tubuhnya. Berhenti. Segera, sekelompok tentara dragonoid bergegas maju dengan tombak di tangan mereka. Niat membunuh muncul dari tubuh mereka, dan mereka dengan cepat mengepung manusia yang tiba-tiba muncul di dekat kota tanduk naga. Mereka siap berperang. Jelas sekali, mereka bisa merasakan kalau kemunculan manusia di tempat ini tidak normal. Siapa kamu? Kenapa kamu muncul di tempat ini? General Dragonborn berteriak sambil menatap tajam ke arah manusia asing ini. Bukan hanya Dragonborn, tapi budak manusia lain yang hadir juga menatap manusia yang tiba-tiba muncul karena terkejut ini. Namaku Siaping. Siaping memperkenalkan dirinya, saya mencari kota Dewa Naga. Bolehkah saya bertanya apakah itu ke arah ini? Dia telah meninggalkan kota 100 km dan berjalan selama beberapa hari sebelum akhirnya tiba di tempat ini. Siaping. Kota Dewa Naga. Mendengar dua kata ini langsung membuat gelisah para prajurit Dragonborn dan budak manusia yang hadir. Semuanya melebarkan mata dan menatap lekat-lekat ke arah Siaping. Ini karena nama ini sangat terkenal akhir-akhir ini hingga mencapai tingkat di mana semua orang mengetahuinya. Siaping dari ras manusia. Segera, General Dragonborn melompat kaget dan tanpa sadar mundur puluhan meter saat dia menatap tajam ke arah Siaping. Benar, potret di poster buronan itu persis seperti dia. Benarkah, mengapa Siaping dari ras manusia muncul di dekat kota Tanduk Naga? Dilihat dari kata-katanya, sepertinya dia sedang mencari kota Dewa Naga. Lelucon macam apa ini? Apa yang ingin dilakukan oleh ahli ras manusia dengan kekuatan bertarung yang sebanding dengan Kaisar Agung di kota Dewa Naga? Mungkinkah ini konspirasi dari ras manusia? Segera, banyak tentara Dragonborn dengan cepat mundur dengan panik. Ini karena pencapaian pertempuran Siaping sebelumnya masih terpatri dalam ingatan mereka. Dia telah memusnahkan ratusan Raja Dragonborn. Bagi ras Dragonborn, dia seperti Raja Iblis yang hebat. Sekarang Raja Iblis seperti itu telah muncul di hadapan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak panik. Bahkan Raja Dragonborn bukanlah tandingannya, jadi apalagi yang bisa dilakukan oleh para prajurit dan Jenderal Kepiting yang tidak berguna ini. Banyak budak manusia juga tercengang. Mereka tidak tahu mengapa pahlawan ras manusia ini tiba-tiba datang ke kota Tanduk Naga, sumber utama ras Dragonborn. Ini terlalu aneh. Apakah dia datang ke pengadilan kematian? Membunuh. Tanpa berkata apa-apa lagi, Jenderal Dragonborn berteriak. Dia segera mengambil keputusan dan segera mengeluarkan perintah kepada tentara Dragonborn di sekitarnya untuk mengepung dan membunuh Siaping. Meskipun mereka takut dengan pencapaian pertempuran Siaping, mereka tidak akan pernah mundur ketika melihat manusia menyerang wilayah Dragonborn. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Di antara mereka ada tiga Jenderal Dragonborn dan ribuan tentara elit Dragonborn. Mereka segera meninggalkan budak manusia di sekitar mereka dan memegang pisau tajam di tangan mereka, membentuk formasi pertempuran yang megah. Sepertinya tidak ada di antara kalian Dragonborn yang tahu cara berbicara dengan baik. Siaping menghela nafas. Dia telah bertemu banyak tentara Dragonborn di sepanjang jalan, tetapi tanpa kecuali, Dragonborn ini menyerangnya dengan kejam dan ingin mengambil nyawanya. Perbedaan kekuatan antara ras manusia dan Dragonborn sangat besar. Itu seperti domba dan singa. Bagi singa, domba hanyalah makanan. Hak apa yang dimiliki domba untuk sejajar dengannya dan hidup berdampingan di padang rumput? Tentu saja, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh seperti itu. Dia bahkan tidak memandang mereka. Dia dengan lembut menunjuk jarinya dan kekuatan magis yang menakutkan keluar. Oh tidak. Ekspresi ketiga Jenderal Dragonborn berubah drastis. Mereka merasa jari ini sangat menakutkan. Itu menyegel langit dan bumi dan mengunci semua aura mereka. Kemanapun mereka melarikan diri, mereka tidak bisa lepas dari serangan jari ini. Ledakan. 1289. Tuan Komandan. Banyak prajurit Dragonman yang ketakutan, dan tubuh mereka gemetar. Mereka adalah manusia naga tingkat raja. Meskipun mereka bukan ahli tingkat raja yang kuat, mereka tetaplah ahli tingkat raja, nomor dua setelah ahli tingkat kaisar. Masing-masing dari mereka setara dengan penguasa feodal di benua Dewa Naga. Biasanya kematian salah satu dari mereka akan menjadi masalah besar. Namun kini, tiga di antaranya tewas dalam sekejap. Mereka telah meninggal dengan kematian yang lebih menyedihkan daripada rumput liar. Cepat, pergi ke kota Tanduk Naga dan minta bala bantuan. Pakar manusia sedang menyerang. Pakar manusia sedang menyerang. Seorang kapten Dragonoid berteriak keras dan segera mengirimkan sinyal bahaya, meminta bantuan dari prajurit tingkat raja kota Tanduk Naga. Dia tahu bahwa ketiga komandan tingkat raja telah terbunuh dalam sekejap. Biarpun para prajurit Dragonoid bersatu, mereka tidak akan bisa menandingi manusia ini. Satu-satunya peran mereka adalah mengulur waktu dan menunggu prajurit tingkat raja kota Tanduk Naga keluar. Selain itu, mereka tidak punya cara lain. Terlalu kuat, itu benar-benar Tuan Xia. Gongsunyang dan manusia lainnya juga tercengang. Nama mereka mungkin sama, tapi kekuatan mereka tidak bisa dipalsukan. Siapa lagi yang bisa membunuh tiga ahli Dragonoid tingkat raja dalam sekejap kecuali Xiaoping yang legendaris. Ayo pergi. Menghadapi serangan ribuan tentara Dragonoid, kekuatan sihir Xiaoping meledak, dan dia melemparkan telapak tangannya ke dalam kehampaan. Sihir seni bela diri, telapak tangan penghancur tablet yin yang hebat. Dalam kehampaan, sebuah tangan besar berwarna hitam dan putih segera muncul, menutupi langit dan matahari. Panjangnya dua hingga tiga kilometer, dan aliran udara yin dan yang bergabung membentuk batu giling raksasa. Dan batu giling ini jatuh dari udara, membawa kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan segalanya. Dong. Itu hanya telapak tangan, tapi seolah-olah langit dan bumi bertabrakan. Segera, ribuan tentara Dragonoid, bersama dengan binatang buas yang mereka tunggangi, segera dihancurkan menjadi pei daging, tenggelam jauh ke dalam tanah. Bahkan ada bekas telapak tangan besar di tanah sepanjang lima kilometer. Banyak retakan muncul di tanah, padat dan meluas hingga entah seberapa jauh. Retakan itu seperti jurang maut. Batu-batu berjatuhan ke dalamnya, tetapi tidak ada suara untuk waktu yang lama. Seolah-olah kekuatan telapak tangan telah menembus bumi. Dan kekuatan telapak tangan ini sungguh menakjubkan. Kecuali tentara Dragonoid, budak manusia lainnya semuanya tidak terluka. Kekuatan telapak tangan terkontrol dengan sempurna, tanpa ada kebocoran. Ya Tuhan, dia terlalu kuat. Dia membunuh lebih dari seribu tentara manusia naga dengan satu serangan telapak tangan dan mengubahnya menjadi pei daging. Seorang budak manusia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Kapan dia pernah melihat raja sekuat itu? Mungkin hanya kaisar bela diri agung yang legendaris yang bisa menandinginya. Itu terlalu kejam. Ribuan tentara manusia naga tidak dapat melarikan diri meskipun mereka menginginkannya. Banyak budak manusia yang bergidik. Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka tentang seberapa besar kekuatan tempur yang dimiliki para prajurit Dragonoid ini. Semua prajurit Dragonoid ini adalah elit dengan kekuatan bertarung yang kuat. Salah satu dari mereka dapat melawan tiga prajurit manusia dengan level yang sama. Apalagi mereka berkelompok. Kekuatan satu serangan sudah cukup untuk mengalahkan 10 ribu tentara. Membunuh pejuang manusia seperti memotong rumput. Mereka tidak terkalahkan. Ada pepatah yang mengatakan jika jumlah Dragonian tidak melebihi 10 ribu, maka mereka tidak akan terkalahkan. Ini cukup untuk membuktikan kekuatan para Dragonian. Mereka memang penguasa dunia ini, menempati lebih dari 70 persen wilayah. Namun, pasukan tirani seperti itu sebenarnya ditampar sampai mati oleh Siaping dengan satu telapak tangan, menjadi pai daging. Betapapun imajinatifnya mereka, mereka tidak pernah membayangkan hal seperti itu akan terjadi. Seperti yang diharapkan dari pahlawan legendaris seras manusia, kekuatannya tidak palsu. Di kejauhan, Gong Sunyang memandang Siaping dengan penuh hormat seolah sedang melihat idolanya. Dengan kekuatan yang tak terkalahkan, dia memang memiliki kedudukan sebagai kaisar agung. Apakah kota tanduk naga ada di depan? Setelah menamparkan tentara Dragonoid ini sampai mati, Siaping langsung datang ke hadapan Gong Sunyang. Dia bisa merasakan bahwa Gong Sunyang setidaknya berada di tahap tengah alam abadi. Dia adalah yang terkuat di antara kelompok budak manusia ini. Dia percaya bahwa dia pasti akan mendapatkan jawaban yang ingin dia ketahui dengan bertanya kepada orang tersebut. Benar, kota tanduk naga ada di depan. Itu adalah kota gerbang kota Dewanaga. Jika kamu ingin memasuki kota Dewanaga, kamu harus memasuki kota tanduk naga terlebih dahulu. Mendengar pertanyaan Siaping, Gong Sunyang menceritakan semua informasi yang dia ketahui. Bagus sekali, sepertinya aku tidak salah jalan. Siaping mengangguk. Tuanku, apa yang ingin anda lakukan di kota Dewanaga? Gong Sunyang bertanya tanpa sadar setelah berpikir beberapa lama. Siaping berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Tidak banyak, aku hanya ingin berdebat dengan Kaisar Agung Rakyat Naga dan melihat apakah dia dapat memenuhi reputasinya. Apa? Mendengar hal tersebut, tidak hanya Gong Sunyang, para budak manusia di sampingnya juga tercengang. Mereka telah memikirkan berbagai alasan mengapa Siaping datang ke sini, termasuk ingin menyelamatkan sejumlah besar budak manusia, menyabotas operasi musuh, atau misi rahasia. Namun mereka tidak pernah mengira bahwa Siaping ingin memasuki kota Dewanaga dan berdebat dengan Kaisar Agung Rakyat Naga. Jika Siaping bukan pahlawan umat manusia, mereka pasti akan berpikir ada yang salah dengan kepalanya dan dia sudah benar-benar gila. Tempat seperti apa kota Dewanaga itu? Itu adalah markas klan Dewanaga dan memiliki enam ahli tingkat Kaisar serta Raja Dragonoid yang tak terhitung jumlahnya. Memasuki tempat ini tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Siaping tiba-tiba menyerang. Dia dengan ringan menekan dengan telapak tangannya dan kekuatan mengerikan menyelimuti manusia di dekatnya. Dong! Segera, Gong Sunyang dan yang lainnya merasakan tubuh mereka bergetar ringan. Berbagai belenggu baja di tubuh mereka hancur dan jatuh ke tanah. Mereka akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya dan langsung gembira. Baiklah, sekarang kamu sudah bebas, kamu harus segera meninggalkan tempat ini. Siaping melambaikan tangannya dan berkata kepada Gong Sunyang dan yang lainnya, Tentu saja, ini adalah wilayah Ras Dragonoid, dan mungkin ada pengejar dari Ras Dragonoid di mana-mana. Apakah Anda dapat bertahan atau tidak tergantung pada Anda? Tuanku, jangan khawatir. Tuanku menyelamatkan kami dari Ras Dragonoid, jadi kami secara alami tahu cara melarikan diri. Iya, jika tentara Dragonoid mengejar kita, maka kita hanya bisa menyalahkan kesialan kita. Tapi apakah Tuanku benar-benar pergi ke kota Dewanaga? Itu tempat yang berbahaya. Gong Sunyang dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka, tetapi mereka masih memandang Siaping dengan cemas. Suara mendesing. Siaping tidak mengatakan apapun dan berbalik untuk pergi. Ini. Kelompok itu tercengang. Lupakan saja, Tuanku punya rencananya sendiri, dan kita tidak berhak ikut campur. Mari kita pikirkan bagaimana cara melarikan diri dari wilayah Ras Dragonoid. Ini adalah misi yang sulit. Gong Sunyang memandangi kerumunan itu. Iya, Tuan Gong Sunyang. Kerumunan itu mengangguk. Pada saat ini, di kediaman Tuan Kota-Kota Tanduk Naga, sebuah perjamuan sedang diadakan. Pada saat ini, sejumlah besar Raja Dragonoid telah berkumpul. Mereka telah dipanggil oleh Tuan Kota Bardik untuk membahas perintah pembunuhan Dragonoid, yang merupakan peristiwa besar yang akan mempengaruhi seluruh ras Dragonoid. 1290. Di Ruang Perjamuan Kediaman Tuan Kota Banyak pelayan manusia naga cantik yang sibuk, terus-menerus keluar dari dapur dengan makanan lezat, dan ada juga banyak wanita yang melayani di samping, tampak seperti mereka menjalani kehidupan mewah. Padahal, jika sebuah dinasti sudah terlalu lama kuat dan tidak ada musuh asing, Eselon atas pada dasarnya akan berada dalam keadaan korupsi. Lagi pula, mereka tidak punya hal lain untuk dilakukan selain bersenang-senang. Pada saat ini, penguasa Kota Batik dari Kota Tanduk Naga berkata, hari ini, saya mengumpulkan semua orang di sini hanya untuk membahas perintah manusia naga harus membunuh yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Kaisar Agung. Aku yakin semua orang tahu manfaat dari perintah manusia naga harus dibunuh. Jika itu bisa diselesaikan, Kaisar Agung akan mengabulkan satu permintaan, tidak peduli apa itu, bahkan jika itu ingin menjadi Kaisar Kerajaan Manusia Naga. Mendengar ini, mata banyak Raja Manusia Naga berbinar, dan mereka sangat tergoda. Ini adalah manfaat tertinggi dari perintah manusia naga harus dibunuh. Setelah selesai, mereka dapat memperoleh banyak manfaat dari Kaisar Agung, itulah sebabnya banyak manusia naga yang bergegas membunuh musuh-musuh dalam perintah manusia naga harus dibunuh dengan panik. Tentu saja, menjadi Kaisar hanyalah masalah kecil. Bagi kami, Raja Manusia Naga, kekuasaan dan status ada di ujung jari kami, dan itu bukan apa-apa. Hanya menjadi Kaisar Agung yang merupakan tujuan abadi kami. Batik mengepalkan tangannya. Ini adalah keinginan semua Raja Manusia Naga. Karena menyelesaikan perintah manusia naga harus dibunuh dapat memperoleh keinginan Kaisar Agung, mereka juga dapat mendapatkan pencerahan dari enam Kaisar Agung ras manusia naga dan membantu mereka menerobos kemacetan. Dengan bantuan penuh dari Kaisar Agung, para ahli di puncak tingkat Raja akan memiliki peluang 30% lebih tinggi untuk menerobos, yang jauh lebih baik daripada harta karun apapun. Faktanya, kelahiran Kaisar Agung Manusia Naga ke-6 adalah karena dia telah menyelesaikan misi perintah manusia naga harus dibunuh dan memperoleh pencerahan dari lima Kaisar Agung, yang memungkinkan dia untuk benar-benar menerobos ke tingkat Kaisar. Ini juga memberi semua manusia naga yang terjebak di puncak level Raja secercah harapan untuk menerobos. Selama mereka menyelesaikan perintah manusia naga harus dibunuh, mereka akan memiliki kesempatan untuk naik ke level Kaisar. Jangan khawatir, Tuan Kota Batik, kami semua tahu mengapa Anda memanggil kami ke sini. Kamu hanya ingin mengumpulkan kekuatan kami untuk membantumu membunuh manusia siaping, dan setelah perbuatan itu selesai, kamu akan memberi kami banyak manfaat dan hal-hal seperti itu. Kami bosan mendengar hal-hal ini. Benar, Tuan Kota Batik, Anda selalu menjaga kami. Jika bukan kami yang membantu Anda di saat kritis, siapa lagi? Benar, jika Tuan Kota Batik bisa menjadi Kaisar Agung, itu akan sangat bermanfaat bagi keluarga di belakang kita. Itu hanya membunuh manusia kecil. Apa masalahnya? Benar, benar, dengan adanya kita, itu hanyalah permainan anak-anak. Kaisar Agung hanya memberikan kesempatan kepada penguasa kota. Para Raja Draconian berteriak dan menepuk dada mereka untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Namun, ada juga banyak Raja Draconian yang matanya berkedip-kedip, masing-masing memiliki motif tersembunyinya sendiri. Sebenarnya, mereka juga berencana untuk bertindak pada saat genting dan memenggal kepala manusia siaping untuk menyelesaikan misi mereka sendiri. Bagaimanapun, Bardik bukanlah satu-satunya yang ingin menjadi Kaisar Agung. Semuanya memiliki pemikiran yang sama. Bagaimana menyaksikan orang lain menjadi Kaisar Agung dibandingkan dengan menjadi Kaisar Agung sendiri? Tentu saja, mereka tidak akan mengatakan rencana ini dengan lantang. Bagaimanapun, mereka masih membutuhkan pengarutuan kota Batik untuk mengumpulkan begitu banyak Raja Draconian untuk menyelesaikan rencana membunuh manusia siaping. Bagus, sangat bagus. Tidak sia-sia aku memperlakukan kalian semua dengan baik. Aku yakin dengan bantuan kalian, rencana ini pasti akan berhasil. Bardik tertawa terbahak-bahak. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia hampir bisa melihat dirinya menjadi Kaisar Agung Manusia Naga, eksistensi Transcendent yang berdiri di atas manusia Draconian yang tak terhitung jumlahnya. Laporan Pada saat ini, seorang tentara Draconian bergegas ke ruang perjamuan dan dengan cepat datang ke sisi penguasa kota. Dia berteriak, Tuan kota, ada laporan militer yang mendesak. Laporan militer yang mendesak. Apa masalahnya? Bardik mengerutkan kening. Dia tahu bahwa para prajurit ini tidak akan mengabaikan perintahnya dan menerobos masuk ke ruang perjamuan jika mereka tidak memiliki laporan yang sangat penting. Ketiga komandan telah mengirimkan sinyal bahaya dari luar kota. Ini sangat mendesak. Prajurit Draconian segera berkata, laporan tersebut menunjukkan bahwa para ahli dari ras manusia akan datang. Sekarang ketiga komandan telah tewas, dan bahkan ribuan tentara elit Draconian telah dimusnahkan. Sejumlah besar budak manusia telah diselamatkan. Pakar ras manusia akan datang. Manusia basteran mana yang berani datang ke kota Tanduk Nagaku dan membuat masalah. Apakah dia lelah hidup? Bardik menjadi marah ketika mendengar ini. Kota Tanduk Naga adalah pintu gerbang menuju kota Dewa Naga, dan bisa dikatakan berada di bawah kaki Kaisar. Tentu saja merupakan posisi yang sangat terhormat untuk menjadi penguasa kota-kota Tanduk Naga, dan banyak raja Draconian yang ingin mendapatkannya. Namun semakin besar kehormatannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Jika sesuatu terjadi pada kota Tanduk Naga, maka dia, Bardik, kemungkinan besar akan kehilangan akal. Itu, itu siaping dari ras manusia. Prajurit Draconian itu tergagap. Apa? Para raja Draconian yang hadir semuanya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka akan mendengar nama ini dari prajurit Draconian. Mereka berencana memburu siaping ke seluruh dunia. Tapi sekarang, dia langsung datang ke pintu mereka dan bahkan datang ke kota Tanduk Naga. Mereka tidak perlu mencarinya sama sekali. Sungguh manusia yang sombong. Bardik menjadi marah. Semua orang tahu bahwa ras Draconian telah mengeluarkan perintah harus membunuh dan bahwa dia telah menjadi target ras Draconian. Kenapa dia tidak dengan patuh bersembunyi di kota suci ras manusia seperti seorang pengecut dan tidak keluar untuk mencari nafkah. Sisa hidupnya. Bajingan itu benar-benar berani datang ke kota Tanduk Naga dan menyerang kita. Betapa beraninya dia. Raja Draconian mengangguk. Mereka belum pernah melihat manusia sombong seperti itu seumur hidup mereka, dan mereka belum pernah melihat manusia yang berani menyerang kota Tanduk Naga. Ini belum pernah terjadi sebelumnya selama bertahun-tahun dalam sejarah ras Draconian. Lagipula, siapa yang tidak tahu bahwa kota Tanduk Naga dan kota Dewa Naga adalah tempat yang berbahaya? Siapa yang berani menemui kematian mereka? Rajurit Draconian melanjutkan, dia tidak hanya sombong. Tampaknya siaping dari ras manusia ingin menyerang kota Dewa Naga dan bersaing dengan Kaisar Agung. Persetan dengannya. Bardik sangat marah dan langsung mengutuk, dia ingin memasuki kota Dewa Naga. Dia pikir kota Tanduk Naga itu apa? Apakah di halaman belakang rumahnya dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya? Jika dia berani datang ke kota Tanduk Naga, aku akan segera membuatnya berdarah. Jika dia ingin pergi ke kota Dewa Naga, dia harus menginjak-injak kota Tanduk Naga. Dengan kata lain, Raja Naga dari kota Tanduk Naga tidak berguna dan tidak bisa menghentikannya sama sekali. Sebagai Raja Draconian, mereka semua sangat arogan. Bagaimana mereka bisa menerima penghinaan seperti itu? Ledakan. Pada saat ini, seluruh kota Tanduk Naga berguncang hebat, seolah-olah telah terjadi gempa berkekuatan 9 skala Richter. Kediaman Raja Draconian dari penguasa kota merasakan guncangan hebat. Segala sesuatu yang ada di meja makan terguncang hingga jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Bardik sangat marah. Ambil Deksuang Kediatan Kediatan Terima kasih.